What's up Teno, welcome back to Rekazan Warframe Radio Kali ini kita akan membahas tentang sebuah kesalahan yang sering dilakukan para pemain Warframe pemula Sebetulnya sih kalau kita ngomongin soal pemula atau enggak ya, saya juga bisa dibilang masih pemula di dunia Warframe Tapi ada satu hal yang saya sering melihat terjadi di orang-orang yang lebih nubi dari saya gitu Yaitu kesalahan ketika kita sedang melakukan sebuah misi bertipe survival atau defense Seperti apa kesalahannya? Nah ini akan saya tunjukkan ya Begitu kalian memasuki sebuah misi survival, yang kalian pikirkan pertama kali pasti adalah kita harus bertahan hidup Ya bukan bertahan hidup Selagi kita mengalahkan musuh-musuh yang sangat banyak jumlahnya, kita juga harus mencari apa istilahnya? Ini ya, oksigen gitu, tabung oksigen Kita harus mencari tempat untuk mengaktifkan life support system kayak gini ini misalkan Jadi kita harus mengalahkan musuh-musuh sambil kita mencari yang namanya life support system Semakin lama kita main misi survival, main teran di kiri atas itu yang bertuliskan life support system Makin lama akan makin habis Jadi kita harus pergi mencari life support system Wah tempatnya disini nih misalkan Lalu nanti kita aktifkan But begini kan Nah begitu nyala maka kita akan mendapatkan oksigen kembali Kita bisa semakin lama bertahan hidup disini Dan semakin lama mengalahkan musuh Lalu kita nanti harus mencari lagi Wah mana nih ada bakalan kapsul oksigen lagi yang diturunkan sama si lotus Kita akan muter-muter mencari-cari Nah ini kan dia memunculkan sebuah life support kapsul lagi Wah kita tungguin dia datang disini Sambil kita membunuh-bunuh musuh Untuk kita bertahan hidup maka kita akan menyalakan life support system Nah datang lagi kan Ini kita nyalakan kembali Nah terus begini sampai berulang-ulang Sampai semampu kita ya Kalian mau 5 menit, 10 menit, 15 menit Dan seterusnya tergantung dari kemampuan kalian aja Nah ini adalah sebuah kesalahan pemula guys Kalau kalian mainnya dengan cara seperti ini ya Kalian muter-muter Nyariin kapsul Nyariin life support system Benda-benda tempat Ini adalah sebuah cara bermain survival mode yang tidak efektif Nah terus gimana cara main yang efektif Nah ada tricknya guys Gini ya akan ketujukan Strategi untuk kita memainkan survival mission Atau defense mission Pertama-tama kita tuh harus menyiapkan warframe Atau senjata yang memiliki damage area Dan ini aku punya galatin great sword Dan gue pasangkan sebuah stance ya Stance yang bikin dia itu Selangannya jadi muter-muter Selain pedang pun gak apa-apa Yang penting damage nya itu area guys Kalian cari aja apa yang kira-kira bisa kalian dapatkan Kemudian kalau kalian mau main survival Disarankan jangan main solo Mendingan kalian set menjadi public seperti ini Kenapa? Karena kalau kita main misi survival atau defense Semakin banyak party member yang ikut bergabung dalam misi Semakin banyak juga musuhnya Artinya apa? Artinya affinity atau experience point Serta drop item yang kita dapatkan juga bakal makin banyak Nah itu kan menguntungkan sekali ya Nah oke kita udah masuk misi survival Caranya gimana? Caranya pertama-tama kita itu tentukan dulu kita mau main di sebelah mana Kita cari sebuah tempat Di peta ini kan ada petanya ya Cari tempat dimana kalian itu memiliki jalan buntu Contoh yang paling gampang itu misalkan di dekat extraction point ya Ini jalan buntu guys Lalu kalian diem aja disini udah Tunggu musuhnya datang Nah dateng kan? Lalu kalian hajar Bang, bang, bang Kalian gak usah pergi-pergi kemana-mana Gak usah muter-muter jauh-jauh Diem aja suatu tempat Biarin musuhnya yang mendatangi kalian Sementara kalian menghajar semua musuh dengan serangan-serangan area damage kayak gini Dengan cara seperti ini Kalian bakalan lebih nyantai Bakalan bisa mengalahkan lebih banyak musuh Dan juga istilahnya musuhnya tuh gak bakalan tersebar-sebar gitu Jadi ketika musuhnya menjatuhkan item Kalian tuh gak perlu bingung nyarinya gitu kan Gak perlu muter-muter Ambil aja disini itu kan dropnya semua dateng Terus gimana antar life support systemnya? Santai aja Kalau misalkan musuhnya semua ngumpul disini Maka nanti musuhnya juga bakalan ngedrop life support system guys Jadi kalian tetep gak perlu khawatir Karena musuh-musuh itu juga bakal menjatuhkan tabung oksigen Walaupun kalian gak menyalakan kapsul yang digirim sama si lotus itu gak apa-apa Udah gini-gini aja terus Sebosen kalian gitu Sampai misalkan kalian udah gak kuat lagi ya Silahkan ekstrak Biasanya kalau kalian main survival Bareng sama publik Orang-orang itu seneng itu sekitar 10 atau 20 menit ya Karena kalau di atas 20 menit itu nanti musuhnya jadi makin susah Bahkan mereka itu jadi apa ya Bikin kita gak bisa ngeluarin skill gitu Karena energi kita dihisap terus Nah ini guys tuh musuhnya menjatuhkan life capsule Jadi kalian gak perlu menyalakan life support system juga gak apa-apa Karena musuhnya pasti bakalan ngedrop benda yang sama Ini agak-agak jelek sih ini Karena ada teman kita yang tempatnya berjauhan Yaitu ada mereka yang nisah tuh dua orang tuh Taurus sama brown prime itu gimana Jadi memang yang paling bagus adalah kalau kita punya kesepakatan guys Kalau misalkan kalian udah berempat Lalu kalian diem di tempat yang sama kayak gini Itu bakal lebih efektif dibandingin kalian muter-muter mencari-cari life capsule Kalau kalian sudah semakin sering main warframe Kalian bakalan lihat kalau strategi gini ini rahasia umum lah Jadi semua orang tahu tentang taktik seperti ini Makanya kalian jangan pergi-pergi Jangan mencar-mencar Kalau lagi survival mission ya Atau lagi defense mission Keuntungan lainnya Selain ini bikin permainan jadi lebih simple dan lebih efektif Kalian juga bakalan mendapatkan experience yang lebih banyak Atau affinity yang lebih banyak Karena warframe ini punya sistem ya Dimana kalau misalkan kalian itu berdekatan dengan pemain lain Nanti experience yang dia dapatkan dari membunuh musuh Juga bakalan di-share ke kita Itu guys Makanya mendingan deket-deketan Gak usah mencar-mencar Tadi udah aku contohkan tentang kalau misalkan kita menggunakan senjata yang tipenya area ya Nah cara lain adalah dengan cara menggunakan warframe yang punya skill area Aku contohkan dengan Naidus ya disini misalkan Naidus ini salah satu warframe yang menurutku sangat cocok buat misi survival guys Dia bisa dibilang salah satu spesialisnya survival lah Nah disini kita taruh waypoint dulu ya Kita bilang kita mau dimana nih waypoint disini nih Yaudah kumpul disini semua Ayo kumpul Begitu ada musuh datang kita keluarin skillnya Naidus But Musuhnya akan terkumpul lalu keluarin Nah skill kayak gini guys Udah gini aja terus Diem doang Musuhnya terkumpul Kita keluarin skill area Kalau udah begini Kalian bisa main warframe secara gabut guys Kalian cuma tinggal nekan satu tombol doang gitu But Udah deh Nyantai deh gini doang ya Skill aja area terus Skill Skill gitu kan Skill Gak usah pergi kemana-mana Tinggal keluarin skill area yang dimiliki oleh warframe kalian Kalau kalian punya warframe lain Seperti misalkan nekros Atau misalkan frost Atau gara Nah itu mereka juga punya skill-skill yang bisa dipakai buat seperti ini guys Kaling ntar kita jalan-jalan dikit Ngumpulin energi gitu Udah Ntar balik lagi Waduh ada yang mati Nah ini nih Contohnya orang-orang yang Apa namanya Kurang paham nih ya Dia perginya kejauhan Padahal teman kita ngumpul disana semua Dia pergi jauh sendiri Dan dia mati Nah jangan seperti ini ya Ini kalian bakalan merepotkan teman-teman kalian yang lain Mereka punya senjata-senjata dengan serangan area Jadi aku bahkan gak sempet ngapa-ngapain disini Mereka musuhnya udah mati duluan Sekarang kalau udah kayak gini Aku tinggal diem disini Lalu aku akan melakukan hal paling penting dari dunia warframe Bermeditasi Kalian bisa main satu tangan doang ya Kalo baru pake dua tangan Kalian cuma tinggal keluarin skill area But Musuhnya terkumpul Mati Ulangi lagi Skill area lagi Musuhnya terkumpul Mati Barun lagi Skill area lagi Musuhnya terkumpul But mati Eh manaku habis Kalo kalian punya mod tertentu Yang bikin energi kalian semakin hemat Dan juga bikin supaya Energi kalian tuh bisa pulih secara otomatis gitu ya Itu bakal lebih enak guys Ini karena aku kebetulan belum punya Aku punya sih mod yang bikin Supaya kalo aku kena damage itu energinya bakalan keisi ya Tapi lupa gak aku pasang tadi Udah lama gak pake nadu soalnya Sekarang lagi main pake Oberon Sama lagi main pake Valkyr guys Tuh liat tuh Aku gak sempat ngapa-ngapain loh Musuhnya udah mati semua Diajar sama temen-temen yang lain Mereka semuanya pake senjata area ya Ini kelebihannya kalo kalian pake senjata area Dibandingkan kalian pake skill dari warframe yang area adalah Senjata kan gak perlu energi guys Kalo misalkan kalian pake skill Skill tuh perlu energi kan Kadang-kadang kita perlu nyari-nyari energi dulu Tapi kalo kalian pake senjata area Kayak misalkan launcher apa Granite launcher atau laser-laser gitu yang bisa mantul-mantul Nah itu nanti gak perlu pake energi Jadi walaupun energi kalian kesedot habis sama musuh Apa-apa Tetep kalian bisa nyerang musuh dengan santai Tuh liat tuh Senjata dia tuh Wah Nyembur air Gak berhenti-berhenti Udah musuh yang lewat disini semuanya mati Kena dia Ini juga tuh Dia nongkrong disana Liat ya Dia pake apa nih Dia nyerangnya mana-mana Dia kok gak nyerang Oh tuh dia juga tuh Nyembur-nyembur tuh Senjata-senjata yang tipe kayak gini ya Yang istilahnya itu namanya adalah Continuous weapon Itu sangat bagus buat misi survival guys Karena dia nyerangnya area Dan gak perlu energi Kumpulin disini Kok gak kena sih skill ku? Nah mantap kan Tarik Injak Tarik Injak Tarik Injak Nah begitulah guys Kira-kira tips Atau strategi Untuk melakukan misi survival Dan defense di warframe Ingat ya Pertama Cari senjata Atau warframe Yang memiliki damage area Kedua Disarankan kalian mainnya itu Buka public party ya Supaya kalian bisa join Dengan orang-orang yang lain Karena semakin kalian banyak Party membernya Maka musuhnya pun bakal semakin banyak Dan itu artinya Kalian juga bakal mendapatkan Affinity alias experience Serta duit dan item yang lebih banyak juga Ketiga Begitu kalian masuk Kalian tentukan dulu Kalian ini mau ngumpul dimana Kamu bisa menggunakan fitur waypoint Untuk menunjukkan pada teman-teman kalian Kalian itu pengen ngumpul dimana sih Gitu Setelah itu yaudah Diem disitu berempat Biarkan musuhnya mendatangi kalian Dan kalian akan menghajar musuh-musuh itu Dengan sangat gampang Menggunakan senjata area Ataupun skill area dari warframe Jangan lupa juga buat mengkomunikasikan Kamu ingin main berapa menit ya Ada yang kadang-kadang cuma pengen 10 menit Ada yang pengen 20 menit gitu kan Yang penting dikomunikasikan aja Kalau kalian melakukan strategi ini Maka misi kalian di survival Atau defense bakal lebih efektif Dibandingkan kalau kalian menyebar Lalu lompat-lompat kemana-mana Mukul-mukul musuh secara random Dan akhirnya malah mati di tempat yang terpencil gitu Karena kalian gak kuat lawan musuhnya sendirian gitu mungkin Itu malah bakal ngerepotin teman-teman kalian Sampai sini dulu video warframe radio kita untuk kali ini Semoga tips yang barusan saya berikan Bisa membantu kalian yang baru mulai bermain warframe ya Dan masih agak-agak bingung Gimana caranya ini Kok misi survival ini kok susah banget Mudah-mudahan dengan semakin kalian mengetahui Tips serta strategi dalam bermain Kalian bakal makin betah Dan bakal makin senang bermain warframe Sampai ketemu di video berikutnya Jangan lupa like dan subscribe Untuk video-video warframe yang lain I'll see you guys next time Only in Rekazan Gaming Channel Bye-bye Tenu